Kali ini kita akan mengenal nama-nama hewan laut dan serangga. Ini adalah ikan rock brim. Ikan rock brim memiliki bentuk tubuh yang lumayan besar dan berbentuk lonjong dan unik. Ini adalah iguana. Sebagian besar iguana adalah herbivora dan hanya makan tumbuh-tumbuhan seperti kuncup bunga dan buah-buahan. Ini adalah hiu banteng. Hiu banteng pada dasarnya lebih menyukai mangsa ikan atau mamalia yang lebih kecil sebagai makanan utamanya. Ini adalah bintang laut. Bintang laut memakan bangkai dan cangkang moluska yang mengotori pantai, sehingga bintang laut dikenal sebagai hewan pembersih laut. Ini adalah belalang sentadu. Belalang sentadu dapat memutar kepala mereka hingga 180 derajat untuk memindai lingkungan dengan dua mata majemuk besar. Ini adalah tonggeret. Tonggeret hidup di daerah beriklim sedang hingga tropis, dan sangat mudah dikenali di antara serangga lainnya karena suaranya yang nyaring. Ini adalah gurita. Gurita sering juga disebut sebagai bunglon laut karena pandai berkamuflase. Hal ini dilakukan untuk mengirim pesan peringatan, bersembunyi dari musuh atau menarik pasangan. Ini adalah lobster. Lobster masih bisa bertahan hidup. Bahkan, meski tidak ada air. Sebab, lobster bisa hidup hingga dua hari tanpa air. Ini adalah nyamuk. Tempat yang bisa menjadi sarang nyamuk di rumah adalah bak kamar mandi dan toilet. Ini adalah lalat. Lalat dapat membawa penyakit seperti disentri, cholera, tipoid, cacingan, gatal pada kulit dan diare. Ini adalah hiu goblin. Dengan giginya yang kecil dan ramping berukuran kurang dari satu sentimeter, hiu goblin mungkin memakan ikan kecil bertubuh lunak dan invertebrata. Ini adalah walrus. Walrus memiliki badan yang besar dengan kulit berbulu tebal yang bulunya semakin menipis sejalan dengan pertambahan umurnya. Walrus Ini adalah tawon. Tawon akan keluar sarang saat siang hari. Biasanya tawon akan terbang dan aktif keluar sarang untuk mencari makan. Ini adalah kala jengking. Kala jengking merupakan salah satu hewan yang senang berada di tempat yang sedikit basah atau berair. Ini adalah penyu. Penyu merupakan reptil laut seperti kura-kura yang mampu menjelajah dunia di laut dengan keempat sirip kakinya. Ini adalah ikan pemicu badut. Ikan pemicu badut berasal dari perairan beberapa negara Asia, seperti Jepang, Indonesia, dan perairan di timur serta Afrika Selatan. Ini adalah ubur-ubur. Ubur-ubur tidak mempunyai otak atau sistem saraf pusat. Tetapi mereka punya jaring saraf yang terdiri dari neuron. Ini adalah anjing laut. Anjing laut adalah mamalia laut yang termasuk karnifora atau hewan pemakan daging. Ini adalah lebah. Lebah berkembang biak dengan cara bertelur, dan termasuk jenis serangga yang memiliki dua pasang sayap serta memiliki tiga pasang kaki. Ini adalah lembu laut. Lembu laut mempunyai permukaan kulit yang kasar, berat tubuhnya mencapai 500 kg dan panjang tubuh 3 meter. Ini adalah jangkrik. Pada umumnya pakan jangkrik merupakan sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, daun pisang muda, dan daun papaya. Ini adalah laba-laba. Laba-laba biasanya bertahan hidup 1 hingga 2 tahun walau tergantung spesiesnya. Ini adalah ikan moris. Ikan ini memiliki sirip yang relatif kecil. Kecuali sirip punggung, yang 6 atau 7 durinya memanjang untuk membentuk puncak berbentuk sabit. Ini adalah kecoa. Masa hidup kecoa berkisar antara 3 sampai 4 bulan hingga 2 tahun tergantung dengan jenis spesies dan kondisi lingkungan. Ini adalah berang-berang laut. Meskipun hewan tersebut dapat berjalan di tanah, berang-berang laut kebanyakan hidup di samudera lautan di dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!